selamat datang di pembelajaran multimedia interaktif bersama saya andrian pedana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dengan anda saya akan mengajarkan kepada anda bagaimana caranya membuat efek kartun pada photoshop pertama-tama sebelum kalian mulai mengedit kalian harus punya software Adobe Photoshop seperti ini kita tulis Adobe Photoshop kita buka softwarenya disini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 ya Photoshop sudah terbuka sebelum kita mulai mengedit saya akan menjelaskan kepada anda apa itu Photoshop jadi ini Photoshop menggambar mengedit foto dan memanipulasi gambar disini ada menubar 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 berisi perintah utama untuk membuka file save mengubah gambar ukuran filter filter dan ini akan digunakan untuk berbagai keperluan disini ada tool box ini tool box tool box merupakan kumpulan dari beberapa tools untuk menyeleksi dan memodifikasi gambar disini ada option 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 itu berisi pilihan dari tool yang anda pilih dan kemudian saya akan menjelaskan tool box yang ada dalam Photoshop disini ada move tool move tool berfungsi untuk memindah memindahkan objek lalu disini ada mark way tool mark way tool berfungsi menyeleksi secara bentuk ini ada last tool last tool berfungsi untuk menyeleksi secara bebas disini ada quick selection tool quick selection tool quick selection tool berfungsi untuk membuat selection dengan cepat disini ada crop tool berfungsi untuk memotong area tertentu dari gambar lalu disini ada eye dropper tool yang berguna untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna disini ada spot healing brush itu berfungsi untuk membuat sapuan seperti kuas pada gambar tapi dia pada area tertentu disini ada brush tool berguna untuk membuat sapuan seperti kuas pada gambar sama seperti spot healing brush lalu disini ada clone stamp tool yang berfungsi untuk melukis sesuai objek yang kita tentukan disini ada history brush tool ini bisa digunakan untuk mengembalikan gambar yang sudah di brush ke kondisi awalnya disini ada eraser tool berfungsi untuk menghapus objek disini ada gradient tool yang digunakan untuk memberikan warna pada gambar dengan pola gradasi disini ada blur tool digunakan untuk menghaluskan bagian tertentu pada objek disini ada dots tool dots tool berfungsi untuk memberikan efek terang pada objek tertentu disini ada pen tool berfungsi untuk membuat path ada text berfungsi untuk memasukkan tulisan ke dalam gambar disini ada page selection tool yang digunakan untuk memilih dan mengedit path yang diinginkan disini ada rectangle tool untuk membuat bentuk pada objek disini ada hand tool berfungsi untuk memindah-mindakan layar ini ada zoom tool berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil ukuran layar dan disini ada background dan forehand color background berfungsi untuk mewarnai latar belakang gambar dan forehand color untuk mewarnai gambar depan sekian perkenalan tulus dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih